Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar dulur semua? Tentunya harus tetap sehat dan bahagia ya Dalam rangka dirumah aja Saya akan mengulik sejarah-sejarah bus yang pernah berjaya di Indonesia Nah apakah benar PO Agra Mas yang kita ketahui selama ini masih ada hubungan dengan PO Giri Indah Yang sempat berjaya mengaspal di Jabodetabek tahun 1982 Nah mari kita simak sejarahnya PO Agra Mas yang identik dengan warna merahnya ini Dan sebelum menonton videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Memang benar PO Giri Indah dan PO Agra Mas ini mempunyai hubungan Lebih tepatnya hubungan keluarga Hubungan ini berawal dari sepeninggalnya pendiri PO Giri Indah Yang mana tetap dilanjutkan oleh putra sang pendiri yakni Bapak David Sedangkan putra yang lain yakni Bapak Tony mendirikan PO Agra Mas Jadi kalau ditanya apakah PO Giri Indah sama dengan PO Agra Mas Jawabannya tidak ya Ingat tidak Karena keterkaitan PO ini hanya hubungan keluarga saja Bukan Giri Indah lalu berubah jadi nama Agra Mas Meskipun pendirinya merupakan anak pemilik PO Giri Indah Tetapi PO Agra Mas sendiri tidak ada sangkut paut bahkan sisa-sisa dari Giri Indah sama sekali Tidak ada alias memulai semuanya dari nol Nah ini udah ada titik terangnya ya Lanjut ya Membahas sedikit tentang PO Giri Indah yang memulai operasi di tahun 1970-an Dengan trayek perdanaannya yakni Wonogiri-Sekuarjo-Solo-Semarang-PP Berani meluaskan trayek Unjadi-Akap dengan rute yakni Wonogiri-Solo-Semarang-Karawang-Jakarta-PP pada tahun 1982 Hal ini dikaitkan dengan tingginya mobilitas warga Wonogiri yang memilih untuk bermigrasi ke Jakarta Karena dampak pembangunan Waduk Gajah Mungkur di tahun 1976-1981 Kembalik peristiwa ini Banyak usaha moda transportasi bermunculan dan sukses besar di tanah Wonogiri Ada satu pelajaran yang dapat kita ambil bahwa setiap pahitan yang kalian hadapi Pasti akan ada hal manis yang menunggumu Percayalah Kamu harus kuat Taukah kamu? Menurut busnesia.com Di tahun 1984 Dengan trayek AKDP Uno-Kiri-Solo-Semarang Kiri Indah dengan ngegas menjadi perusahaan otobus yang pertama kali mengoperasikan bus Mercedes-Benz bermesin belakang Lalu apa istimewanya? Coba pelan-pelan dengan rute pendek ini tapi bermesin Mercy Mantap Lanjut Di saat lagi gaspol untuk berinvestasi dengan berekspansi diri indah Mesti menelan kenyataan pahit dan tumbang karena membahasan krisis moneter dan kerusuhan 1998 Lalu Atau SK Dento Begitu cerita si Giri Indah lalu bagaimana si Emerah? Nah kita bahas pelan-pelan tapi pasti Perjalanan Agramas ini ya Agramas berjadiri sejak tahun 2003 Di bawah manajemen Pate Anugrahmas Di tahun ke-10 Agramas telah sukses merambah trayek akap hingga pacitan Saat ini Agramas memiliki rute kurang lebih sekitar 45 jurusan di Pulau Jawa Terima kasih 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 di like, comment, and subscribe oh iya saya mau cerita kalau saya pernah naik agramas terus laka waktu itu naik agramas BM20 tahun 2013 tuh laka nabrak truk dua truk langsung teronton si Basurya untung pakai moroda di bodinya itu Ventura ya BM20 bodi Ventura kacanya gak pecah cuma bodinya penyok-penyok dikit sama keruak lampu gak pecah sama spionnya potel, udah itu toh moroda di mengguat mantap-mantap padahal laka sama dua truk jadi kejadiannya itu ada truk nyimpang mau masuk jalur di Pandura itu terus di selagi nyalip truk dua-duanya teronton itu dari kiri ditabrak ceder banting kanan ceder nabrak jadi dua-duanya ditabrak gitu yaudah udah dulu ya guys udah kering tengkorokan dadah yaudah 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 yaudah